Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Miss Molly's English Time Channel. Tentu saja bersama saya, Miss Molly M-O-L-L-Y. Untuk hari ini, kita akan berbicara tentang 3 kesalahan berbahasa Inggris orang Indonesia. Jadi, ini saya hanya highlight 3 hal saja yang saya harap bisa membantu teman-teman semua untuk memperbaiki kesalahan ini saat menggunakan bahasa Inggris nantinya. Alright, the first one is to talk about verb rules. Apa sih ini maksud dengan aturan verb di sini? Yuk, check this out. Alright, oke. Yang pertama, coba teman-teman lihat di situ ya, ada I am agree versus I agree. I need you to determine which one is the correct one. Yang mana yang benar dari kata ini. Jadi, kira-kira yang mana teman-teman? Correct. The one that is correct is the I agree. Kenapa sih Miss Molly I agree yang benar? Karena verb satu, agree itu adalah verb dan di sini adalah bentuknya verb satu, tidak boleh didahului oleh to be. Ya, itu salah satu aturannya. Next, we have this one. Do you dare versus are you dare? Ya, dare itu sendiri apa teman-teman? Artinya berani ya. Oke, tapi yang kalimat di bawahnya juga berani artinya. Brave itu juga artinya berani. Nah, yang Miss mau tanyakan dan minta teman-teman lakukan adalah untuk mengkomparasi nih. Dan memilih mana struktur atau ya struktur yang benar jika menggunakan dare dan mana yang benar dan menggunakan brace. Oke, yang pertama yang do you dare versus are you dare mana yang benar? Yes, yang benar adalah do you dare. Kenapa do you dare yang benar? Karena dare itu adalah verb. Ya, dalam bahasa Indonesia dare di sini memberanikan. Maka, seperti tadi yang saya cerdah jelaskan di awal, bahwa verb satu itu tidak boleh didahului oleh to be. Oke, berbeda dengan dare, brave, yang artinya juga sama dalam bahasa Indonesia artinya berani. Tapi dalam hal ini, brave adalah termasuk kata sifat. Nah, kalau kata sifat boleh didahului dengan to be. Oke, jelas ya? Nah, kita next nih. Contoh lainnya, I am student versus I am study. Which one is the correct one, everyone? Yes, it is I am student. Ini menunjukkan bahwa to be boleh diikuti oleh now. Tapi, sekali lagi, to be tidak boleh mendahului atau tidak boleh ditaruh sebelum verb satu. Apakah hanya verb satu saja yang tidak boleh didahului oleh verb? Let's check this out. Then, we have drank. Drank here is the verb to, bentuk kedua dari drink, minum. Dan sama seperti verb satu, verb dua ini tidak boleh didahului dengan to be. Oke, to wrap it up, everyone, for this session, for this mistake. To be itu tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh ditaruh sebelum verb satu atau verb kedua. Oke, ingat ya. Kemudian, to be boleh kok ditaruh sebelum verb ing atau verb ketiga. Contoh, we are learning English now. Ya, berarti kan to be-nya ditaruh sebelum verb ing. Kalau verb ketiga, misalnya, the cookies were made by my mom. Word made, word-nya itu to be made-nya verb ketiga. Atau the word, word drunk. Nah, drunk itu D-I-U-N-K adalah bentuk ketiga dari drink. Itu boleh ditaruh to be sebelum kata tersebut. To be juga bisa ditaruh sebelum adjektif sama noun. Sesuai contoh yang saya jelaskan di atas. Lanjut, kita ada kesalahan kedua, yaitu pronunciation saya disini hanya menghalat beberapa saja yang sering saya temukan di murid-murid saya atau di teman-teman saya. Dan bahkan mungkin dulu saya juga pernah melakukan kesalahan ini. Right, the first one is this one. Banyak dari kita, terutama saya perhatikan, itu melafalkan ini dengan tetap menyebutkan wuh-nya. W-nya seharusnya tidak boleh. Jadi, kita melafalkannya dengan answer, bukan answer where. Kenapa sih Miss Molly bahasa Inggris itu ada huruf yang ditulis tapi tidak dilafalkan? But that's the way it is. That's the art of learning English. Ini artnya, seninya dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya, contoh lainnya adalah yang disini yaitu hour, bukan how-er. Jadi, dia jawabannya atau melafalkannya dengan hour, tidak pakai H-nya hilang. Nah, kemudian yang sering juga, sering banyak melakukan kesalahan disini adalah dengan menggunakan the sounds-nya disini. Banyak dari kita, the sounds-nya ini seperti melafalkan huruf T. Jadi, banyak yang thank you, tarah, thank you. Padahal, seharusnya, the sounds ini teman-teman melafalkannya dengan cara ujung lidah teman-teman ditaruh di antara dua gigi. So, it's like this. Thank you. Thank you. Nah, kelihatan ya, semoga ya. Atau, teman-teman juga bisa tahu yang pernah belajar bahasa Arab. The sounds ini seperti huruf THA. THA. Atau, they, those, itu harus kerasa the sounds-nya. And then we have this one. Nah, kalau yang thank you ini dibacanya banyakan thank you, yang ini T-nya juga kerasa banget ya. Kalau di kita itu, sambil contoh, kita ada teman yang namanya Siti Maimunah. Nah, Siti Maimunah saat melafalkan Siti di bahasa Indonesia itu kebawa saat melafalkan kata ini. Ya, melafalkan huruf ini di kata ini ya. Kata Siti, seharusnya T-nya itu agak seperti D, kata huruf D, tapi lebih ringan. Jadi, kita taruh ujung lidah kita di gusi atas ya, di gusi atas. So, we have Siti, Siti, Siti. Ya, bukan Siti, tapi Siti. Jakarta, water. Ya, jadi nggak kerasa water, bukan water, tapi water. Walaupun di British English, ya, itu mereka agak ditahan terus dipantulkan. Misalnya, water, better. Itu British English. Tapi kalau misalnya American English, they usually have better. Better, memang better. Itu ada iklannya ya. Jadi, better itu nomas Indonesia-nya, better bahasa Inggris-nya. Itu American English pronunciation style-nya ya, accent-nya. And then we have this one, as I mentioned, nah, ini English, S-sounds ini sering tidak kental dilaporkan oleh orang Indonesia. Karena sekarang kita nggak punya S-sounds. Jadi, kita sering ngomong, oh, saya mau belajar, I want to learn English. Rasanya English. Kemudian, misalnya, she, jadinya ship. Jadi, itu banyak yang miss di sh-sounds, ya, teman-teman. Supaya, semoga bisa, ya, sehabis ini. Kemudian, kata ini. Banyak yang tidak menyadari bahwa tulisan ini ya tidak ditulis sesuai dengan ditulis. Banyak yang mengira tulisannya tetap dilaporkan dengan kata genre. Seperti di Indonesia. Padahal seharusnya zangra. Ya, zangra di sini itu bukan sangrai ya. Zangra. Oke, zangra di sini apa namanya diambil atau diadopsi dari bahasa Perancis. Tapi tetap ini masuk juga dalam bahasa Perancis. Oke, now is the spelling. Spelling ini, jika teman-teman lihat, ada advice versus advice. Maksud saya dengan spelling itu adalah ada satu katanya, sorry, satu hurufnya yang bisa memberikan, jenis atau part of speech atau word classnya yang beda. Contoh, misalnya S ini adalah bentuk verb, advice. Sedangkan yang pakai C, bentuknya noun. Miss, why do we need to know about this? Teman-teman harus tahu tentang ini karena kalau dalam menulis, kalau dalam ngomong mungkin tidak begitu kerasa ya. Tapi saat menulis itu terlihat jelas kalau teman-teman tidak mengerti atau tidak bisa membedakan ini. Contoh, kalau di kata kerja, advice di sini harus ditaruh setelah subjek. Jadi, kalau mau nulis saya menasehati, pakainya yang S. I advise you to do that. Tapi kalau mau ditaruh di objek, teman-teman bilangnya I would like to give you advices. Nah, advicesnya pakainya yang C. Oke, hopefully it's clear. Kemudian yang ini sama juga, analyze versus analysis. Analyze di sini bentuknya pakai verb, walaupun sebutnya kalau British English pakainya S ya. Analysis ini adalah bentuk plural, bentuk nounnya, bentuk plural dari noun, analyze ya. And then we have this singularity and plurality. Phenomenon is singular, phenomena is plural. Nah, hati-hati. Kalau fenomena ini sudah plural, jadi tidak perlu lagi teman-teman menuliskan atau menambahkan dengan S. Jadi, fenomenas. Oke. Nah, sama ini yang sering banget digunakan dan banyak yang melakukan kesalahan. Misalnya, menggunakan kriteria. Karena kita taunya bahasa Indonesia kriteria tidak ada kriterian. Bahkan mungkin teman-teman baru menyadari bahwa kriterian itu adalah bentuk singular dari kriteria. Nah, kriteria itu sendiri, seperti contohnya di fenomena, sudah plural. Jadi, teman-teman tidak perlu menambahkan dengan suffix S. Oke. Alright, that's all the three common mistakes. Hopefully it helps you a lot to fix your mistakes on those particular mistakes, of course. Nah, ini sedikit iklan. Ada IELTS topics setiap minggu. Dan juga ada Tufo topics dari English Language Terminal. The course that I'm working at. Bagian tertarik itu hanya Rp100.000 saja per topik. Ada paketannya juga. Teman-teman bisa hubungi nomor ini. Dan juga bisa contact di Instagram kami. Alright, everybody. Don't forget to like, subscribe, and share for anyone of you, anyone of your friends or relatives that you think they need these informations. And don't forget to follow my Instagram for Miss Molly English. And my course Instagram is elenton.id. Oke, everyone. Thank you so much for paying attention. Terima kasih banget sudah mau mendengarkan. Sarah Ngeo. I see you and I see you in Miss Molly's English Time Channel. Bye-bye. 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 Bye-bye.